Berdasarkan hasil rapat paripurna terkait hak angket DPR terhadap KPK, Pansus hak angket akan tetap melanjutkan pengawasan terhadap kinerja KPK. Hasil keputusan ini menuai penolakan dari sejumlah fraksi, terutama yang sejak awal sudah menolak pembentukan hak angket DPR. Dalam laporan pimpinan Pansus angket terhadap pelaksanaan tugas dan kewenangan KPK, Agung Gunanya selaku Ketua Pansus telah memaparkan sejumlah kelemahan KPK yang dinilai tidak sesuai dengan peraturan dan hukum ketatanegaraan Indonesia. Waktu kinerja Pansus KPK sejatinya akan berakhir pada tanggal 28 September mendatang. Namun berdasarkan hasil rapat paripurna selasa siang, Pansus KPK akan tetap melanjutkan pengawasan terhadap KPK. Palu, pesetujuan hak angket KPK telah diketok oleh Fari Hamzah, selaku wakil ketua DPR yang menuai protes dari fraksi-fraksi di antaranya fraksi Gerindra, PAN, PKS, dan Demokrat yang sejak awal tidak setuju dengan pembentukan Pansus angket KPK. Menurut kami, pertama pimpinan terlalu terburu-buru, ngetok palu ya, tidak mencerminkan mekanisme yang ada. Praksi PAN kan sudah jelas tadi mengusulkan supaya perpraksi bagaimana menyikapi laporan itu. Kemudian, PAN sudah jelas-jelas tadi menolak untuk memperpanjang kerja-kerja Pansus KPK. Karena kan di akhir kalimat pimpinan Pansus tadi minta waktu. Nah, itu yang kami respon. Bahwa kami berdasarkan aran ketua umum kami dan sudah kami bahas, itu tidak perlu lagi diperpanjang. Kan sudah banyak tadi temuan Pansus KPK. Karena dulu waktu pembentukannya juga seperti ini, maka kami tidak ikut masuk sebagai bentuk protes kami. Kan kami tidak pegang palu. Kalau pegang palu, mungkin palunya kena pala wartawan lagi. Karena oleh Pansus Angket itu, ada beberapa fraksi yang tidak setuju. Termasuk fraksi Partai Gelindera, PAN, dan PKS. Sudah sampai. Tapi kan teman-teman wartawan tahu sendiri kemudian dikedok ya. Karena itu sebuah keputusan. Makanya kita work out terhadap sifat pimpinan yang seperti itu. Fraksi yang kontra dengan Pansus Angket menilai kinerja KPK telah membantu upaya dalam memberantas korupsi. Namun Pasus Angket tetap bersekukuh dengan temuan yang menilai banyak rekayasa dan pelanggaran dalam menjalankan OTT atau pemproses penjidikan KPK. Dari Jakarta, Benarita Dhaniar, Adrian, MNC Media, memberitakan.